Oke guys Oke Cari jalan aman mbak Oke guys kita masang tenda dulu guys Nah kita masang tenda dulu guys disini guys Kelompok 4 1 2 4 Ini 4 nih Wah ini bapak-bapak Bangun tenda juga gitu Iya Kalau udah di 4 lokasi Wah kita pasrah Seperti itu pun anak-anak pasrah Pasrah Di atasnya ada perikil-perikil yang lebih kecil Keiman dan takwa anak-anak TKA ini Bagaimanapun mahluk Tuhan itu tidak cuma manusia begitu Jadi tumbuhan termasuk bunga juga termasuk Hal-hal yang perlu kita jaga dan rawa Alhamdulillah kami dari tim kelompok 2 tadi ya Kelompok 2 dengan proyeknya adalah Vertical Garden Jadi kita memanfaatkan lahan sempit Ukuran berapa ya 10 kali 10 cm Bahaya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Allah itu suka kebersihan Yang kedua Kebersihan adalah sebagian dari iman Nah yang ketiga Itu rukun iman Beriman kepada kodo dan kodak Jadi kalau sudah dipilter Terus airnya diminum Nanti ternyata sakit ya Kita harus beriman Kita harus beriman Apapun hasilnya dari air filter ini Ini yang terbaik buat kita semua Terima kasih Kemudian dari hadisnya adalah Arnabdha Fatu Satru Minah Iman Atau Arnabdha Fatu Minah Iman Jadi kebersihan dari para iman Dalam hal kemanfaatan dari perangkapnya Dari kelompok tiga Punya proyek adalah Mengurai populasi nyamuk di lingkungan sekolah Ada beberapa alternatif Tapi kita pilih dua cara Yang paling menurut kami simpel Dan punya Punya waktu yang Kita punya waktu hanya 6 bulan ya Eh 6 minggu Jadi kita hanya mematalkan Barang-barang yang mudah dicari dan Sampang dibuat Pertama kita Ini namanya adalah Perangkap nyamuk Perangkap nyamuk ini digantung di Ya di sudut-sudut sekolah Atau di fitur masuk sekolah Maksim-maksim kelas Eee Nyamuk itu Punya sipuan tertarik dengan CO2 atau carbon dioxide ya CO2 ya Ini eee Di dalam botol ini Ditaruh di baking soda Harapannya si nyamuk tertarik dengan Aroma baking soda Dia masuk Dan Sistem yang Kita juga masih pikirkan Dia masuk tapi gak bisa keluar Hahaha Sedang dipikirkan ya Minalisasi Minalisasi Penyakoran prosesnya seperti apa Matap 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 Jadi sebelum Simulasi dari sosial dan ekonomi Sosialnya siapa saja yang melihat jam ini Bisa langsung mengingat waktu Oke Mungkin dari eee 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 Cprogram Eee 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 Boleh Elusive Eee Monsieur Eee akan muncul suara sebagai tanda ini biasanya kami-kami selaku baik kita mulai jadi disini juga ada hitung-hitungannya ketika nanti bayangan menunjukkan waktu disana adalah jam 6 kemudian jam 7 ini ada caranya belajar sudah menjelaskan baik langsung kita simulasikan jam berapa Pak Sekarang Pak Budi nanti akan sebagai otomatis untuk suara aja memutar mataharinya kemudian Pak habis akan berbunyi secara otomatis ketika ada tanda oke kita simulasikan mulai dari jam 6 pagi jam 6 jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 akan kumandang azam secara jam 16 jam 15 jam 16 jam 17 jam 18 kayak saya mau order orang-orang ini aja orang ini kok kayak mainan di rumah pakai keren tadi ya walaupun pakai terpakai masih berfungsi dengan benar oke oke mantap 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 maksudnya kasih jempol nih jempol-jempol mantap satu dua tiga maksudnya maksudnya maksudnya